Dewi Maut, Jilib 18. Para tamu sudah membubarkan diri, berlari ketakutan keluar dari pintu rumah judi. Akan tetapi yang berhati tabah memberanikan diri untuk menonton, sambil berlindung di balik meja-meja judi yang besar dan kuat. Bun Hou hanya ingin memancing perhatian, akan tetapi untuk melaksanakan siasatnya, tentu saja dia tidak ingin bermusuhan dengan kaki tangan Tiamol Yoxan ini, sungguhpun dia amat tidak senang menyaksikan betapa bandar-bandar judi itu menipu para tamu yang datang berjudi dengan permainan-permainan curang. Hem, kalian ini sungguh aneh. Aku datang hanya melihat-lihat karena aku tertarik akan nama besar Tiamol Yoxan, cuon besar Yoxan, dan ingin membantunya, namun kalian menyambutku dengan kekerasan. Tentu saja mereka semua tidak mempedulikan omongan ini karena mereka sudah marah sekali mendengar betapa tadi pemuda ini menentang bandar sehingga Seng Bandar kalah dalam perjudian dadu itu dan melihat betapa pemuda ini sudah merobohkan empat orang tukang pukul. Sambil berteriak-teriak mereka sudah menerjang maju dan senjata tajam di tangan mereka gemerlapan tertimpa sinar penerangan. Bun Ho terpaksa membelah diri memergunakan kelincahannya melompat ke sana-sini di antara meja-meja judi yang sekarang menjadi berantakan karena didorong oleh para pengeroyok yang mengejarnya. Kalau dia mau, tentu saja dengan mudah Bun Ho akan mampu merobohkan mereka semua dalam waktu singkat. Akan tetapi bukan demikianlah yang dikehendakinya. Dia hendak menyelidiki lima bayangan dewa dan menurut keterangan penyanyi jalanan tadi, majikan tempat inilah yang mengaku kenal dengan lima bayangan dewa, maka dia harus dapat mendekatinya apabila perlu masuk menjadi anak buahnya. Untuk keperluan ini, tidak baiklah kalau dia merobohkan mereka semua. Kalau tadi dia merobohkan empat orang tukang pukul, hal itu hanya untuk memancing perhatian, dan dia pun tidak melukai mereka secara hebat, bahkan tidak ada tulang yang patah. Keadaan di dalam ruangan judi yang biasanya gaduh dengan suara orang berjudi, kini menjadi makin gaduh dengan teriakan-teriakan para pengeroyok dan suara senjata yang beradu dengan meja atau lantai, oleh karena senjata-senjata itu beterbangan ketika luput mengenai tubuh Bun Ho dan sebagian ada yang terlepas dari tangan pemegangnya karena terkena totokan jari tangan pemuda itu yang memperlihatkan kelincahannya. Semenjak tadi Bun Ho maklum akan kedatangan seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih yang berpakaian mewah, berkumis rapi dan bermata tajam. Melihat sebatang pedang pada punggung orang itu, sikapnya yang angkuh serta sikap merendah beberapa orang yang datang bersamanya, Bun Ho sudah dapat menduga bahwa yang datang itu tentulah kiam molioksan. Maka dia segera mengurangi kecepatan geraknya walaupun dia masih tetap dapat menghindarkan diri dari para pengeroyoknya yang terus mengejar dan menghujankan serangan kepadanya itu. Kalian orang-orang yang tak mengenal maksud baik orang lain Bun Ho berpura-pura kewalahan dan berteriak-teriak. Sudah ku katakan, aku datang hendak bersahabat dan membantu liokloya yang terkenal gagah, mengapa kalian memaksaku berkenai? Sejak tadi kiam molioksan menonton dengan hati tertarik. Meskipun gerakan pemuda tampan itu kacau dan tidak membayangkan ilmu silat tinggi yang dikenalnya, akan tetapi tampak jelas bahwa pemuda itu memiliki kelincahan dan kecepatan gerakan yang sangat mengagumkan sehingga belasan orang kaki tangannya yang mengeroyok dengan senjata di tangan sama sekali tidak mampu mendesaknya, apalagi melukai dan merobohkannya. Kini mendengar teriakan pemuda itu, dia makin tertarik. Tentu saja dia tidak begitu bodoh untuk mempercayai kata-kata orang asing ini, akan tetapi diam-diam dia mengakui bahwa apabila dia bisa memperoleh pemuda gagah itu sebagai pembantunya, dia mendapatkan keuntungan besar sekali. Keadaan menjadi sunyi setelah semua orang berhenti bergerak, sunyi yang menegangkan karena semua orang menduga bahwa sebentar lagi tentu sinar pedang maut dari pedang setan akan membuat kepala pemuda tampan itu terpisah dari badannya. Tetapi alangkah heran hati mereka ketika lioksan menggerakkan tangan kemudian dengan langkah lebar dia mengampiri bunhou. Sejenak mereka berdiri saling berhadapan, kemudian lioksan bertanya, Aku mendengar laporan bahwa engkau adalah seorang pemuda yang pandai sekali bermain judi. Betulkah itu? Ahaha, selama hidupku, belum pernah aku bermain judi, mana bisa disebut pandai bunhou merendah. Orang muda, engkau adalah seorang asing dan datang-datang menimbulkan keributan di pokokan ini, sesungguhnya apakah engkau kehendaki lioksan yang merasa suka kepada pemuda ini bertanya. Apakah saya berhadapan dengan liokloya sendiri? Benar, akulah kiamol lioksan. Apakah engkau datang untuk menantangku laki-laki yang kelihatan tampan dan gagah karena pakaian dan sikapnya itu bertanya, tetapi nada suaranya mengejek. Sama sekali tidak, liokloya. Saya memang telah lama mendengar nama besar loya dan saya bahkan ingin menawarkan tenaga saya untuk membantu dan bekerja kepada loya. Hem, orang muda. Siapakah namamu dan dari mana kau datang? Nama saya bunhou dan saya tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Karena sedang kehabisan bekal dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, ketika tiba di kota ini dan mendengar akan kegagahan serta kedermawanan loya, saya lalu datang ke sini hendak mencari loya dan minta pekerjaan. Kiam moliok san memandang penuh selidra. Orang muda si bun, agaknya engkau memiliki kepandayan pula maka engkau berani mencari aku minta pekerjaan secara ini. Jangan mengira bahwa akan mudah saja mendapatkan pekerjaan dariku, apalagi setelah engkau melakukan pengacauan di sini. Bunhou maklum bahwa orang ini sudah salah menduga, mengira dia si bun bernama hou, akan tetapi hal ini memang kebetulan karena dia tidak ingin memperkenalkan diri sebagai Petra Chia Keng Hong Ketua Chin Ling Pai. Maafkan saya, liokloya. Bukan maksud saya untuk mengacau. Sudahlah. Karena engkau telah memperlihatkan kepandayanmu berjudi, biarlah sekarang aku tentang engkau berjudi dengan aku. Akan tetapi, saya tidak pandai berjudi dan saya tidak mau. Harus. Engkau harus mau berjudi dengan aku. Apabila engkau kalah, tidak perlu banyak cakap lagi dan engkau harus dihukum sebab telah banyak merugikan aku dan mengacau pokokan ini. Kalau engkau menang, nah, baru kita bicara tentang pekerjaan itu. Semua anak buah lioksan tersenyum-senyum karena mereka mengira bahwa majikan mereka hendak mempermainkan pemuda itu sebelum membunuhnya. Bunhou juga maklum bahwa si setan pedang ini hendak mencobanya, maka sambil menarik napas dia berkata, Apa boleh buat, caramu menerima pembantu baru sungguh aneh, liok loya. Dengan tersenyum lioksan melangkah, lantas duduk di belakang sebuah meja judi yang tidak berantakan dan dengan isyarat tangan dia menyuruh bunhou duduk menghadapi meja itu, bertentangan dengan dia. Dengan sikap seakan terpaksa bunhou duduk di atas bangku. Lioksan lalu minta dua butir dadu dan sebuah mangkok. Dia memasukkan dadu itu di dalam mangkok lalu menggoyang-goyang mangkok sehingga terdengar bunyi berkeratakan ketika dua butir dadu berputaran di dalam mangkok yang ditutup dengan telapak tangan kirinya. Hanya ada dua kemungkinan saja yang keluar, kata lioksan sambil tersenyum dan memandang tajam kepada bunhou, yaitu nomor ganjil atau nomor genap, nah engkau boleh memilih, orang muda. Bunhou melihat ke kanan kiri. Semua yang tampak di sekelilingnya hanya wajah-wajah menyeringai yang seakan-akan sudah memastikan bahwa dia akan kalah dan menerima hukuman. Dia tahu bahwa kehendak majikan pokoan ini tidak dapat dibantah lagi, maka dengan suara tenang dia menjawab, Aku memilih genap. Bagus, dan aku memilih ganjil. Engkau tahu bahwa angka yang tidak dapat dibagi dua adalah ganjil kata lioksan. Dan yang dapat dibagi dua adalah genap bunhou berkata pula. Lihat baik-baik, aku membuka mangkok majikan hukuman itu berteriak, dan cepat mangkoknya menelungkup kemudian dibukanya. Pandang maca bunhou yang terlatih dengan cepat dapat melihat bahwa dua butir dadu itu menunjukkan angka tiga dan lima, berarti berjumlah delapan, atau genap. Akan tetapi tiba-tiba saja sebutir dadu bergerak terguling. Melihat ini, bunhou yang juga menekan tangannya ke atas meja, mengerahkan sinkang dan dadu itu kembali lagi ke nomor lima. Akan tetapi tentu saja lioksan tidak mau kalah, dan dengan kedua tangan di atas meja dia mengerahkan tenaga dan dadu itu miring ke angka enam. Bunhou sudah mengukur tenaga orang ini dan dia tahu bahwa biarpun lioksin jauh lebih kuat dari bandar judi tadi, akan tetapi kalau dia menggunakan sinkang melawannya, dengan amat mudah dia akan dapat mengalahkan lioksan. Dia tidak mau menyinggung perasaan lioksan, akan tetapi dia harus dapat mendekati orang ini, maka dia pun cepat mengerahkan tenaganya dan, dadu itu tetap berdiri miring antara nomor lima dan nomor enam, seolah-olah tenaga mereka seimbang, dan dengan tenaga sinkangnya yang luar biasa kuatnya, Bunhou membuat dadu-dadu itu melesak ke dalam papan kayu meja itu sehingga yang sebutir tetap menunjukkan angka tiga ada pun yang sebutir lagi melesak miring antara nomor lima dan enam. Semua orang yang melihat ini membelalakan metu dengan terheran-heran. Lioksan juga merasa terkejut sekali ketika mendapat kenyataan bahwa dia tidak mampu memaksa dadu itu terlentang dengan nomor enam di atas. Akan tetapi dia pun gembira melihat dadu itu tidak menunjukkan nomor lima, melainkan miring dan dia mengira bahwa bertemunya dua tenaga, yaitu tenaganya dan tenaga pemuda itu, sedemikian hebat dan kuatnya sehingga dadu itu sampai melesak di atas meja. Giranglah hatinya, girang karena dia tidak kalah akan tetapi juga mendapat kenyataan bahwa calon pembantunya ini hebat sekali kepandainya. Hahaha, yang keluar adalah nomor tiga dan nomor lima setengah. Kita tidak kalah dan tidak menang kata Lioksan. Bunhou tersenyum. Sebaiknya begitu, Liokloya, karena kalau dadu yang sebutir ini rebah dengan angka lima atau enam di atas, berarti saya yang menang. Eh, mengapa begitu? Kalau keluar angka enam, berarti aku yang menang, karena tiga dan enam adalah sembilan, angka ganjil. Bunhou mengjeleng kepalanya. Dalam hal ini, Liokloya bersikap cerdik dan salah hitung. Kalau keluar angka sembilan, berarti saya yang menang, bahkan keluar angka apapun, dari satu sampai dua belas, saya yang menang. Gila. Mana bisa begitu? Lupakah Liokloya bahwa yang saya pegang adalah nomor genap? Ya, dengan penjelasan bahwa nomor genap adalah nomor yang dapat dibagi dua. Memang begitu, dan kalau keluar nomor sembilan, tidak bisa dibagi dua. Siapa bilang, Liokloya? Sembilan dibagi dua adalah empat setengah, bukan? Nah, siapakah yang dapat menyangkal bahwa segala nomor, dari satu sampai dua belas atau sampai selaksa sekalipun, semuanya dapat dibagi dua? Lioksan melongot, menatap wajah pemuda yang bersikap tenang itu dengan kedua metel, terbelalak, kemudian terdengar semua orang berbisik-bisik gaduh. Ucapan pemuda aneh ini sama sekali tidak dapat disangkal memang. Apakah bicaraku salah, Liokloya? Tidak, tidak, hem, kau benar. Bahkan keluar angka delapan setengah ini pun masih dapat dibagi dua. Engkau menang, orang muda yang cerdik. Akan tetapi aku baru mau menerimamu bekerja membantuku jika engkau dapat mengalahkan pembantu-pembantu utamaku. Dia menengok ke belakangnya dan memberi isyarat kepada dua orang yang tadi keluar bersamanya dan yang selalu menjaga di belakangnya. Dua orang itu menyeringai lantas meloncat ke tengah ruangan. Bun Ho memandang dengan penuh perhatian. Yang seorang bertubuh tinggi besar, kulitnya kehitaman, bermata lebar, kepalanya botak. Dia berdiri dengan tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanan mengelus-elus kumisnya yang dipelintir ke atas seperti dua buah golok menjungat ke atas di kanan kiri hidungnya yang besar. Orang kedua adalah seorang laki-laki yang usianya sebaya dengan si tinggi besar, kurang lebih 50 tahun, bertubuh pendek gendut dan matanya sipit, kulitnya kuning sekali. Seperti orang menderita penyakit kuning, kuning sampai ke kuku jari dan ke matanya. Bun Ho sudah maju pula tanpa mengeluarkan kata-kata lagi, menghadapi dua orang pembantu utama dari Tiamol Liyoksan. Silakan jiwi maju, katanya tenang. Dua orang tukang pukul yang merupakan orang-orang paling kuat di antara anak buah Liyoksan itu memandang ke arah majikan mereka. Tanpa perkenan majikan mereka, dua orang ini tak berani sembarangan bergerak dan mereka masih ragu-ragu apakah mereka berdua diharuskan melawan bocah yang masih amat muda ini. Akan tetapi Liyoksan yang sudah mengukur tenaga Bun Ho dan yakin akan kelihayan pemuda ini, memberi isyarat dengan metu dan anggukan kepala, menyuruh dua orang pengawalnya itu maju mengeroyok. Dua orang itu lalu mengeluarkan suara gerengan dan bagaikan seekor gajah mengamuk, orang yang tinggi besar itu sudah menerjang dengan sepasang lengannya yang panjang menyambar dari kanan-kiri, menyerang Bun Ho dengan dasyat. Pemuda ini segera menggerakkan tubuhnya, mengelak dengan cekatan ke kiri tetapi di sini dia disambut oleh orang kedua yang gemuk pendek dan ternyata bahwa serangan si gemuk pendek ini tidak kalah hebatnya oleh kawannya yang tinggi besar. Namun, tentu saja bagi Bun Ho dua orang tukang pukul itu bukan apa-apa dan kalau dia menghendaki, dalam segebrakan saja dia akan mampu merobohkan mereka. Akan tetapi, dia tidak ingin terlampau menonjolkan kepandainya kepada Lyok San karena hal ini tentu akan menimbulkan kecurigaannya, maka dia hanya melakukan perlawanan yang cukup untuk mengimbangi mereka berdua. Maka perkelahian itu tampak sangat seru dan ramai, ditonton oleh Lyok San dan semua anak buahnya dengan penuh kekaguman. Sesudah lewat lima puluh jurus dan membiarkan gada serta pahanya dua kali terkena pukulan lawan, akhirnya Bun Ho berhasil menendang sambungan lutut si tinggi besar sehingga orang ini roboh tak mampu berdiri lagi, dan juga merobohkan si pendek gendut dengan sodokan tangan terbuka ke lambungnya, membuat lawan ini langsung menjadi mulas perutnya dan juga tidak mampu melanjutkan pertandingan. Bukan main girangnya hati Lyok San. Ia cepat menghampiri Bun Ho dan menggandeng tangan pemuda itu. Menurut penilaiannya pada saat menyaksikan pertandingan tadi, ilmu kepandain pemuda ini setingkat dengan dia. Dengan memperoleh pembantu selihai ini, tentu saja dia akan menjadi makin kuat. Bun Hyante, kau hebat sekali. Aku menerima lamaranmu bekerja. Mulai saat ini, engkau menjadi pengawal pribadiku katanya dengan girang dan dengan suara lantang karena ucapan ini bukan hanya ditujukan kepada Bun Ho, melainkan juga kepada semua anak buahnya. Terima kasih atas kebaikan Lyok Loya. Ahaha, mulai sekarang jangan menyebut Loya lagi, cukup Lyok Tuako saja, kata majikan rumah judi itu yang kemudian menoleh kepada anak buahnya. Hayo bereskan semua meja dan buka kembali pokoan. Jangan sampai menimbulkan keributan lagi supaya para langganan kita tidak menjadi jerik untuk bermain judi. Sesudah berkata demikian, dia lalu mengajak Bun Ho masuk ke dalam rumahnya yang terletak di belakang ruang judi itu. Mulai saat itu juga, berhasilah Bun Ho mendekati Kiamol Lyok San, bahkan setelah mereka bercakap-cakap, Lyok San makin suka kepada pemuda ini yang selain tinggi ilmu kepandainya ternyata juga bukan seorang jahat. Sebaliknya, Bun Ho merasa amat terheran-heran bahwa majikan rumah judi ini ternyata bukan pula seorang jahat. Bahkan hidupnya menduda dan agaknya dengan terpaksa sajalah Lyok San membuka rumah judi itu. Sekarang berdagang sangat sukar memperoleh keuntungan, Bun Hyante, katanya. Aku tahu bahwa pekerjaan bandar judi tidaklah bersih dan kalau tidak berani bermain curang tak akan mendapat untung. Akan tetapi aku memerlukan uang untuk menyusun kekuatan, karena aku mempunyai seorang musuh besar yang harus kubalas. Sekarang aku bertemu dengan engkau, sungguh membesarkan hatiku sebab dengan bantuanmu, aku tidak takut lagi menghadapi musuh besarku itu. Bun Ho mengerutkan alisnya. Apakah dia lihai sekali, tuaku? Sudah tiga hari dia tinggal di rumah Lyok San dan memperoleh pelayanan baik sekali dan dia merasa akrab dengan majikannya yang menganggapnya seperti sahabat baik ini. Dia cukup lihai dan mempunyai banyak pengawal, selain kaya raya juga berpengaruh karena dia adalah seorang yang memegang jabatan dalam pemerintahan dan tinggal di Koan Hu. Bun Ho terkejut, lalu dia teringat akan urusannya sendiri yang sedang menyelidik kelima bayangan dewa. Maaf, tuaku, akan tetapi aku merasa heran mengapa tuaku tidak dari dulu menghadapi musuh besar itu. Tuaku sendiri terkenal sebagai ahli pedang yang lihai dan memiliki banyak pembantu. Aih, mereka itu hanya pandai berlagak akan tetapi kosong tanpa isi. Akan tetapi kabam ya tuaku juga mempunyai banyak sahabat orang-orang sakti di dunia Kang O, bahkan aku pernah mendengar bahwa diam-diam tuaku bersababat dengan lima bayangan dewa. Lyok San mengangkat muka memandang sambil tersenyum. Eh, engkau juga mendengar tentang mereka, Hyante? Siapa yang tidak mendengarnya, tuaku? Seluruh dunia Kang O menjadi geger setelah lima bayangan dewa mengacau di Cien Ling Pai dan mencuri pedang Siang Bok Kiam. Aku kagum sekali kepada mereka dan kalau benar tuaku bersahabat dengan mereka, aku ingin sekali tuaku memperkenalkan aku dengan mereka. Lyok San tertawa bergelak. Hahaha, mereka adalah orang-orang luar biasa, mana aku ada kehormatan menjadi sahabat mereka? Memang aku mengenal baik seorang yang mungkin sekali merupakan salah seorang di antara mereka atau setidaknya mengenal siapa adanya lima bayangan dewa yang tersohor itu? Aku akan mengajakmu berkenalan dengan dia setelah engkau membantu aku menghadapi musuh besarku itu, Hyante. Bun Hou menjadi bingung. Seujung rambut pun tidak ada maksudnya untuk menjadi pembantu bandar judi ini. Tetapi agaknya dari orang inilah yang akan berhasil menemukan musuh-musuh besarnya yang sudah setian lamanya dicari tanpa ada hasilnya. Betapapun juga, dia tidak mau sembarangan turun tangan membantu Lyok San memusuhi orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya sama sekali, apalagi sebelum dia ketahui apa sebabnya Lyok San memusuhi orang itu. Aku telah menjadi pembantumu, sudah sepatutnya kalau aku membantumu, Lyok Tuwako. Akan tetapi, siapakah musuh besarmu itu, dan kalau boleh aku mengetahui supaya jelas bagiku dan tidak meragukan tindakanku, mengapa Tuwako bermusuhan dengan dia? Lyok San si pedang setan itu menghela nafas panjang dan tiba-tiba wajah yang tampan itu berubah keruh dan muram tanda bahwa pertanyaan itu menimbulkan kenangan yang amat mendukakan hatinya. Semua orang mengenalku sebagai Lyok San si pedang setan, akan tetapi sebenarnya baru engkau lah yang mendengar bahwa dahulu namaku adalah San Bian Ek. Aku dahulu bukan orang baik-baik sungguh pun aku juga tidak pernah berhati kejam kepada siapapun yang tidak bersalah, dan dahulu aku adalah seorang perampok tunggal yang sudah mengundurkan diri dan bertobat, lalu aku menjadi pedagang hasil bumi, Lyok San mulai menuturkan keadaan dirinya. Setelah mengundurkan diri dari dunia hitam dan menjadi pedagang hasil bumi, Lyok San menikah dan hidup berbahagia bersama istrinya yang cantik sampai mereka dikaluniai seorang anak perempuan yang mungil. Akan tetapi, malah petaka menimpa keluarganya dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari kera hidupnya dahulu ketika dia masih menjadi perampok. Pihak pemerintah mengadakan pembersihan, dan menangkapi banyak sekali orang-orang dunia hitam di kota Koan Hu dan sekitarnya. Dalam pembersihan ini, Lyok San atau yang dahulu bernama San Bian E ikut pula ditangkap. Kepala pasukan keamanan di kota itu yang bernama Fang Un agaknya tahu akan riwayat hidup pedagang San Bian E ikut ditangkap, namun San Bian E ikut ditangkap, namun San Bian E ikut tidak dapat menyangkal bahwa dia dahulu adalah perampok dan dia tidak lepas dari pandang matah, tajam dari Fang Un. Aku dijatuhi hukuman buang ke daerah utara untuk bekerja paksa memperbaiki saluran kota raja, Lyok San lalu melanjutkan penuturannya. Semua itu tidak menyakitkan hatiku karena aku pun maklum bahwa kesusatanku yang lalu sudah sepatutnya mendapatkan hukuman. Akan tetapi, dapat kau bayangkan bagaimana rasanya perasaanku ketika aku mendengar bahwa sebenarnya yang menjadi sebab mengapa aku yang sudah mencuci tangan itu ditangkap, sama sekali bukan dikarenakan dosa-dosaku yang lalu, melainkan karena istriku. Eh, apa maksudmu, tuaku tentu saja Bun Hou terkejut dan heran mendengar arah cerita yang sama sekali menyimpang dan tidak disangka-sangkanya itu. Sehari setelah aku ditangkap, istri dan anakku diboyong ke gedung si keparat Fang Un. Ahaha, jadi dia merampas istri dan anakmu? Lyok San mengangguk. Mula-mula aku kira demikian. Di utara aku tertolong oleh seorang tokoh hitam yang kusangka adalah seorang di antara lima bayangan dewa, orang yang kumaksudkan tadi. Setelah aku bebas, diam-diam aku mengganti namaku dan membuka rumah judi di kota Kiangsi ini. Sambil mengumpulkan harta dan kekuatan, aku menanti kesempatan baik untuk membalas dendam. Ketika itu baru aku mengerti bahwa di antara keparat itu dan istriku memang sudah terjalin hubungan sebelum peristiwa penangkapan itu terjadi. Kau tahu, aku adalah seorang pedagang hasil bumi di waktu itu, sering keluar kota sampai berhari-hari, dan Fang Un adalah kepala pasukan keamanan yang setiap malam boleh saja meronda dan memeriksa, maka Liok San menarik napas panjang dan tidak melanjutkan, akan tetapi Bun Hou sudah dapat membayangkan apa yang terjadi antara istri yang tidak setia itu dan si kepala pasukan keamanan yang matuk keranjang. Hem, memang diapatut dihajar kata Bun Hou? Demikianlah, karena merasa simpati mendengar riwayat Liok San, maka pada suatu padi beberapa hari kemudian, berangkatlah kedua orang ini menuju ke kota Kean Hou yang tak begitu jauh letaknya dari Kiangsi. Malamnya, mereka berdua telah bergerak seperti dua ekor kucing di atas genteng rumah-rumah orang, dan berhasil meloncapi padar tembok yang mengurung gedung tempat tinggal Fang Chiang Kun, perwira Fang, tanpa diketahui para para jurid yang berjaga di sekitar tempat itu. Para penjaga itu memang agak lengah, karena mereka tidak percaya bahwa ada orang yang berani mati mengganggu rumah perwira itu. Dengan berindap-indap, akhirnya Liok San dan Bun Hou mengintai dari sebuah jendela kamar. Bun Hou melihat seorang wanita yang cantik berdan dan mewah sedang duduk menyulam di dalam kamar itu. Wanita yang berpakaian mewah dan pesolek, usianya antara 35 tahun, kulitnya putih dan tinggangnya ramping. Tidak ada orang lain lagi di dalam kamar itu. Bun Hou merasa betapa nafas temannya memburu dan tahulah dia bahwa wanita itulah agaknya istri tidak setia itu. Dengan gerak tangannya, Liok San menyuruh Bun Hou berjaga-jaga di luar jendela dan dia sendiri hendak menerjang masuk. Bun Hou hanya mengangguk. Tadi dia sudah berpesan kepada Liok San supaya majikannya itu tidak sembarangan turun tangan dan hanya berurusan dengan musuh-musuhnya saja, jangan melibatkan orang-orang lain dan pasukan keamanan pemerintah. Dengan kekuatan tangannya, Liok San mendorong daun pintu yang patah kuncinya dan seperti seekor burung gamelai yang masuk ke dalam kamar itu. Bun Hou mengintai di luar jendela. Wanita itu menjerit dan bangkit berdiri, seketika wajahnya menjadi pucat dan kain yang disulamnya terlepas dari tangannya dan segulung benang sulam jatuh menggelinding ke sudut kamar. Kanda. San Bian Ek tubuh wanita itu menggigil dan suaranya menggetar. Kau, kau, masih hidup. Liok San atau San Bian Ek memandang dengan muka merah dan metu berapi, suaranya dingin dan penuh penyesalan. Perempuan hina, andai kata sudah mati pun pasti aku akan bangkit untuk mengutukmu. Kau perempuan hina, istri yang hianat hendak kulihat bagaimana macamnya hatimu. Metu itu semakin terbelalak, mukanya semakin pucat. Tidak, ah, jangankah salah sangka wanita itu menangis dan menjatuhkan dirinya berlutut di atas lantai di depan bekas suaminya itu. Kau, suamiku, kau salah sangka, aku, aku tidak berhianat padamu. Hem, siapa percaya mulutmu yang palsu itu? Kau masih berani menyangkal bahwa sebelum aku ditangkap dahulu, diam diamengkah sudah menjuara dirimu yang kotor dan hina kepada si jahananfangun. Tidak, tidak, itu hanyalah fitnah belaka. Kau dengarlah, aku memang tidak pernah berani berterus terang akan terjadinya. Malah petaka pada malam itu, pada suatu malam ketika engkau pergi berdagang, dia datang dan mengancam akan membunuh anakku kalau aku tidak mau melayaninya. Dengan ujung golok di leher anakku, apa dayaku? Kanda bihan ek, malam itu, untuk menyelamatkan nyawa anakku, aku, aku terpaksa melayaninya dan, dan setelah kau ditangkap, aku lalu diboyong ke sini. Apakah dayaku sebagai seorang wanita lemah? Lioksan memandang bekas istrinya itu. Dia amat mencinta wanita ini dan selama lima tahun ini semenjak mereka berpisah, dia selalu mengenangkan kemesraan yang pernah dialaminya bersama istrinya. Kini, mendengar cerita itu, dia tertegun sehingga tidak tahu harus berbuat apa terhadap istrinya yang kini menangis sesengguhkan itu. Di mana adanya anakku, di mana aku harus membawa dia pergi dari sini, dan di mana Jahanam itu akan kubunuh dia. Wanita itu kelihatan terkejut sekali, lalu bangkit berdiri dan dengan sikap ketakutan dia mundur-mundur sambil menggelengkan kepala berkali-kali dan berkata, Jangan! Tidak! Jangan! Pada saat itu terdengar suara ribut-ribut dari sebelah belakang dan tiba-tiba saja wanita itu menoleh dan lari ke arah pintu belakang sambil menjerit, Tolong! Ada penjahat! Tolong! Keparat, perempuan Hina Tiamol Liyok San menjadi marah sekali. Segala keraguan akan kesalahan istrinya sesudah mendengar cerita tadi lenyap sama sekali dan dia tahu bahwa istrinya tadi hanya membodohinya untuk mengulur waktu agar para penjaga mendengar dan tahu akan kedatangan bekas suaminya ini. Dalam kemarahannya yang meluap, Liyok San mencabut pedangnya dan sinar pedangnya menyambar dari belakang tubuh bekas istrinya. Wanita itu menjerit mengerikan lantas roboh dengan punggung tertusuk pedang sampai tembus ke dadanya. Ibu tampak seorang anak perempuan berusia kurang lebih 10 tahun berlarian masuk. Melihat anak ini, Liyok San cepat menyambarnya dengan tangan kiri. Dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika tiba-tiba ada angin menyambar dari arah samping diikuti dengan berkelebatnya bayangan sinar terang. Dia menggerakkan pedang menangkis. Kering! Aduh Liyok San berteriak karena pundaknya yang kanan tetap saja keserempet kelolok yang dipegang oleh seorang laki-laki tinggi besar yang telah menyerangnya secara tiba-tiba. Karena tadi dia baru saja mencabut pedang dari tubuh bekas istrinya kemudian menyambar anaknya dengan tangan kiri, maka ketika mendadak diserang, tangkisannya kurang cepat sehingga dia terluka oleh laki-laki yang bukan lain adalah Fangun itu. Melihat betapa istrinya terbunuh dan anak dirinya dirampas, dan mengenal San Dian Ek, perwira ini menjadi marah bukan main. Ia mengeluarkan teriakan untuk memanggil semua pengawalnya, kemudian goloknya bergerak menerjang Liyok San yang sudah terluka. Klak! Perwira itu terhuyung dan goloknya langsung terlepas dari tangannya ketika Bun Ho yang meloncat masuk menepuk bahu kanannya dari belakang. Pemuda ini tadi merasa terkejut ketika melihat Liyok San membunuh bekas istrinya, hal yang sama sekali tidak disangka-sangkanya, sungguh pun dia maklum pula akan kepalsuan wanita itu. Akibat tertegun menyaksikan peristiwa mengerikan antara suami istri yang tentu dulunya saling mencinta itu, maka dia terlambat menolong Liyok San sehingga majikannya itu terluka pundaknya. Baru ketika melihat Liyok San terluka, dia meloncat ke dalam dan sempat menggagalkan serangan maut Fang Chiang Kun tadi. Keparat busuk kau Liyok San membentak ketika melihat Fang Un terhuyung, biarpun tangan kirinya memondong anak perempuan itu dan pundak kanan sudah terluka, namun pedangnya masih berkelebat cepat sekali. Fang Un masih kaget oleh tamparan yang bukan main kuatnya tadi. Ia masih terhuyung sambil memutar kepala untuk melihat siapa yang telah menamparnya ketika sinar pedang berkelebat. Fang Un berusaha mengelak, akan tetapi hanya dua kali berturut-turut dia mampu mengelak. Sambaran pedang yang ketiga kalinya mengena sasaran dan robohlah Fang Un dengan leher yang hampir buntung terbabat pedang Liyok San. Pada saat itu, datanglah belasan orang prajurit dan pengawal ke tempat itu. Melihat Liyok San hendak mengamuk, Bun Hong cepat berkata, Liyok tuaku, hayo kita pergi. Liyok San juga maklum betapa berbahayanya untuk menentang penjaga keamanan, Maka melihat pembantunya itu sudah menerjang keluar kamar dan dengan mudahnya pemuda itu membuat lima enam orang pengawal terlempar ke kanan kiri. Dia pun lalu mengikuti Bun Hong dan setelah Bun Hong kembali merobohkan beberapa orang, Mereka berdua berhasil meloncat ke atas genteng dan menghilang di kegelapan malam. Peristiwa itu membuat Liyok San merasa makin percaya kepada Bun Hong. Dia pun tidak melupakan dan mengingkari janjinya. Setelah dia menitipkan puterinya kepada seorang sahabat baiknya, Liyok San lalu mengajak Bun Hong untuk pergi mengunjungi seorang kenalannya, Yang juga merupakan penolongnya ketika dia dihukum buang di utara, Dapat juga disebut bekas kekasihnya, Yang dianggapnya mungkin salah seorang di antara lima bayangan dewa. Dan memang anggapannya ini sama sekali tidaklah keliru karena wanita yang dimaksudkannya ini bukan lain adalah Ketika Bun Hong diberitahu bahwa yang dimaksudkan itu adalah Tentu saja hatinya merasa gembira sekali. Tidak percuma dia mendekati Liyok San, Karena ternyata orang ini benar-benar hendak membawanya ke rumah seorang di antara lima bayangan dewa yang dicari-carinya. Maka berangkatlah mereka berdua dengan menunggang kuda dan Liyok San melakukan perjalanan ini dengan senang hati Karena dia pun perlu sekali untuk beberapa lamanya meninggalkan Tiang Si Sampai keributan yang terjadi di kota Kean Ho itu menjadi dingin kembali. Hang Kahi Ho Atsu yang usianya sudah 73 tahun itu menggandeng tangan Li Sen dengan wajah muram, Memasuki pekarangan ruang Li Kongtek, muridnya yang telah tewas itu. Peristiwa yang menyedihkan menimpa keluarga murid tunggalnya yang sudah dianggap sebagai puterannya sendiri itu, Dan peristiwa itu menambah keriput pada wajah kakek ini dan menambah huban di kepalanya. Andai kata tidak bersama Li Sen, Agaknya Hang Kahi Ho Atsu tidak akan sanggup memasuki pekarangan rumah mendiang muridnya itu. Sukong, kakek guru, alangkah sunyinya rumah kita, Li Sen berkata, Ucapan anak kecil ini terasa bagaikan pedang menusuk ulu hati Hang Kahi Ho Atsu. Dia lalu menghela nafas panjang dan melihat kenyataan betapa kehidupan manusia penuh dengan suka-duka, Namun dukalah yang lebih banyak kalau dibandingkan dengan suka. Betapa keadaan hidup sama sekali tidak menentu. Muridnya, Li Kongtek, tadinya hidup berbahagia dengan istri dan dua orang anaknya, Akan tetapi dalam sekejap mati saja keadaan penuh bahagia itu berubah sama sekali, Berubah secara hebat dan kebahagiaan itu kini berubah menjadi kesengsaraan lahir batin yang menyedihkan. Muridnya atau putranya itu tewas membunuh diri, Menantunya pergi mencari penjahat yang belum diketahuinya siapa dan dua orang cucunya kehilangan ayah bunda. Tentu hidup terasa makin tidak menyenangkan bagi orang setua dia, terasa makin sunyi. Tentu saja rumah disin yang yang biasanya penuh kegembiraan dengan suara tawa dari dua orang cucunya, Senyum manis mantunya, dan gelak tawa muridnya sekarang hanya membangkitkan kenangan yang telah lenyap. Kita manusia hidup memang selalu menjadi permainan suka dan duka selama kita masih terbelenggu oleh segala ikatan. Selama batin kita masih belum bebas dari rasa takut akan kesunyian, Kita selalu mencari sandaran dan kita mengikatkan diri dengan segala sesuatu yang dianggap akan mendatangkan kesenangan abadi. Kita selalu mengejar kesenangan dan menuntut kesenangan dari segala sesuatu sehingga kita mengikatkan diri dengan istri, Dengan keluarga, dengan kedudukan, dengan harta, dengan nama dan sebagainya. Pengikatan diri dengan semua ini dasarnya karena diri pribadi yang selalu menonjolkan pencarian kesenangan baik kesenangan duniawi maupun kesenangan rohani. Apabila sewaktu-waktu kita diharuskan terpisah dengan semua itu, Tentu saja menimbulkan duka dan sengsara yang sama artinya dengan kekecewaan karena kesenangan kita dirampas. Sesungguhnya baik suka maupun duka bersumber kepada hati dan pikiran kita sendiri, Tergantung dari bagaimana kita menanggapi dan menghadapi semua yang terjadi pada diri kita. Kebanyakan orang menganggap bahwa kesenangan juga berarti kebahagiaan dan sumbernya terletak pada harta, Kedudukan, nama dan sebagainya. Betapa bodohnya anggapan seperti itu, betapa dangkalnya. Dimanakah letaknya kekayaan? Apakah di kantong baju, di peti uang dan harta benda? Bukan, melainkan di dalam hati dan pikiran sendiri. Meskipun orang memiliki lima buah gunung emas, Apabila dia masih merasak kurang maka dia adalah miskin dan akan terus mengejar kekayaan dengan tamaknya. Orang yang mengantongi uang satu juta adalah orang miskin apabila dia menginginkan barang yang harganya lebih mahal dari jumlah itu. Orang tidak akan mampu menikmati, tidak akan mampu melihat keindahan dari apapun yang berada di dalam tangannya, Betapapun tinggi nilai benda itu, apabila dia masih menginginkan barang yang lain daripada yang telah dimilikinya. Dan orang yang selalu diperhamba oleh nafsu keinginannya, Tak akan pernah merasa cukup dan tak akan pernah dapat mengerti apa yang dinamakan keindahan, Apa yang dinamakan kebahagiaan hidup. Sebaliknya, orang yang sudah bebas batinnya dari semua ikatan, Menghadapi kehidupan dan segala macam peristiwanya dengan hati terbuka, Dengan perasaan lapang, Dengan gembira maka dia tidak pernah tenggelam di dalam duka maupun suka. Bagi dia, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini mengandung hikmah kehidupan yang luar biasa, Yang indah dan wajar sehingga dia tidak lagi mengenal apa artinya kecewa, Karena dia tidak mengejar apa-apa, tidak mengharapkan apa-apa. Keadaan demikian ini akan membuat dia bebas dari suka duka, Bebas dari arus lingkaran setan yang membuat manusia yang belum bebas dan belum sadar dalam hidupnya Selalu jatuh bangun di antara suka dan duka. Akan tetapi betapa menyedihkan karena kebanyakan dari kita menerima keadaan hidup seperti ini. Kita menerimanya sebagai hal yang sudah semestinya. Hidup yang penuh dengan duka nastapa, Kesengsaraan, pertentangan dan permusuhan, Benci dan iri hati, Segala macam kepalsuhan di segala lapangan dan dalam segala macam bentuk perang, Pembunuhan dan kelaparan, Di antara semua kengerian ini dan hanya kadang-kadang saja ada kesenangan yang hanya lewat bagaikan sinar kilat sekali-kali, Dan kita sudah menerima kehidupan semacam ini sebagai hal yang semestinya. Kita selalu mengejar kesenangan, Dengan sukarlah menghambalkan diri pada pemuasan kesenangan sungguhpun kita tahu bahwa dibalik dari semua kesenangan itu terdapat kesusahan yang mengintai dan siap menerkam korbannya, yaitu kita. Tak ada kekuasaan apapun di dunia ini dapat merubah semua kesengsaraan kehidupan yang bersumber dalam diri pribadi, kecuali kita sendiri. Bukan kita yang mengusahakan perubahannya. Kita tidak akan dapat merubah diri sendiri, namun dengan kewaspadaan dan kesadaran, dengan mengenal diri sendiri luar dan dalam, dengan pengawasan serta pengamatan setiap saat, akan timbul pengertian dan kesadaran, dan pengertian ini tanpa diusahakan, dengan sendirinya akan menghalau semua perintang dan penghalang dari perubahan. Pengertian yang mendalam inilah yang penting, bukan segala macam pengetahuan mati mengenai filsafat atau kebatinan manapun, karena pengetahuan-pengetahuan itu hanya akan menjadi slogan mati, klise-klise lapuk yang hanya akan diulang-ulang oleh mulut, bahkan diperalat untuk membanggakan diri belaka. Sukong, mengapa begini sunyi? Kemana perginya para pelayan liseng berkata lagi dengan nada suara heran dan tidak enak. Anak berusia 12 tahun ini telah dapat merasakan kehebatan malapetaka yang menimpa keluarganya, dan kini, saat mendekati rumah di mana dia dilahirkan, dia merasa perubahan hebat karena rumah itu sekarang seolah-olah merupakan tempat berkabung di mana tidak ada lagi ayahnya, ibunya, dan adiknya. Aku juga merasa amat heran, kakek itu berkata dan hatinya terasa kurang enak karena kesunyian pekarangan rumah itu memang amat mencurigakan. Namun dia dan cucunya telah tiba di ruangan depan dan sudah terlambat karena tiba-tiba tampak bayangan berkelebatan dan tahu-tahu di ruangan depan itu berdiri empat orang laki-laki yang gerakannya ringan seperti setan. Hang Kahi Hoat Su belum pernah bertemu dengan keempat orang ini, maka dia menatap penuh perhatian, kemudian mengangkat tangan di depan dada sambil bertanya, Maafkan apabila saya tidak mengenal Sui, Anda berempat. Siapakah kalian dan Sui mencari siapa? Orang yang tertua di antara mereka, seorang kakek berusia 65 tahun akan tetapi masih kelihatan muda dan berwajah tampan, yang memakai pakaian serba putih, tertawa dan berkata kepada kawan-kawannya, Kalian berhati-hatilah. Tukang sulap ini boleh jadi kepandainya tidak berapa tinggi, akan tetapi ilmu sihirnya berbahaya. Kalau dia mengeluarkan ilmu sihirnya, lawan dengan sinkang dan tulikan telinga, butakan matel, terhadap semua ucapan dan gerakannya. Mendengar ini, Hang Kahi Hoat Su terkejut. Maklumlah dia bahwa empat orang ini adalah orang-orang yang berilmu tinggi dan tentu membawa maksud buruk dengan kedatangan mereka yang aneh ini. Hang Kahi Hoat Su, aku adalah Peti Loh Sian Fang Tuwilok dan kedatangan kami adalah untuk bertemu dengan puteri dan cucu ketua Chin Ling Pai. Akan tetapi mereka tidak ada dan kebetulan kau datang. Kau adalah mertua puteri ketua Chin Ling Pai, hayo katakan di mana dia dan anak-anaknya. Manusia-manusia jahat, mau apa kalian mencari ibu Kuli Seng yang masih dihimpit kedukaan itu menjadi marah sekali mendengar ucapan kakek itu. Hang Kahi Hoat Su kaget sekali dan untuk mencegah cucunya bicara pun sudah terlambat. Hahaha, inikah puteranya? Anak baik, kau cucu ketua Chin Ling Pai? Hahaha, sungguh kebetulan sekali. Sementara itu, Hang Kahi Hoat Su menekan debar jantungnya. Biarpun dia belum pernah bertemu dengan mereka ini, namun mendengar nama Peti Loh Sian, dia tahu siapakah mereka ini karena di Chin Ling San dia telah mendengar penuturan Chia Keng Hang tentang lima bayangan dewa yang memusuhi Chin Ling Pai. Hem, masih kurang seorang lagi, bukankah bayangan dewa ada lima orang Hang Kahi Hoat Su berkata, Kalian datang berkunjung ada urusan apakah? Hahaha, Hang Kahi Hoat Su. Kami sudah kesal melihat rumah ini kosong, dan sungguh baik sekali engkau mengantar cucu ketua Chin Ling Pai kepada kami. Kau berikan anak itu kepada kami dan kami akan membiarkan engkau yang sudah tua ini untuk terus hidup beberapa tahun lagi. Hang Kahi Hoat Su menjadi merah mukanya. Kiranya lima bayangan dewa yang terkenal gagah karena telah berani menentang Chin Ling Pai itu hanyalah lima orang pengecut yang beraninya mengganggu anak kecil. Kalau memang gagah, mengapa kalian tidak langsung saja mendatangi Chin Ling Pai dan menantang ketuanya? Dia bersama istrinya sudah siap untuk membasmi kalian. Tua bangka cerwet, serahkan anak itu atau terpaksa kami akan membunuhmu lebih dulu. Hang Kahi Hoat Su berteriak dan empat orang jagoan itu terkejut bukan main karena benar saja, tiba-tiba bocah itu lenyap berubah menjadi gulungan asap putih. Awas, jangan terpedaya. Serang pet pilau Sian Fang Tui Lok berseru nyaring sambil mengerahkan hikangnya hingga suaranya mengandung ketaran dasyat dan tubuhnya sudah bergerak ke depan mengirim pukulan bertubi-tubi secepat kilat dan mengandung kekuatan Sien Kang yang hebat ke arah Hang Kahi Hoat Su. Plak-plak-plak. Hang Kahi Hoat Su berhasil menangkis serangan ini, akan tetapi dia langsung terhuyung karena tenaganya memang kalah kuat oleh si Dewa Tua berlengan delapan itu. Dan tiga orang bayangan Dewa yang lain sudah pula menyerang dengan pukulan-pukulan yang amat dasyat. Hang Kahi Hoat Su mengelap ke sana sini dan terhuyung-huyung dalam keadaan terdesak hebat. Dia maklum bahwa dalam hal ilmu kepandayan silat, meskipun hanya menghadapi seorang saja di antara mereka, belum tentu dia akan menang, apalagi di keroyok empat. Terutama sekali pet pilau Sian Fang Tui Lok benar-benar mempunyai kepandayan yang hebat dan tenaga Sien Kang yang besar. Dia hanya dapat mengandalkan ilmu Hoat Su, sihir. Akan tetapi karena empat orang itu sudah siap dan melindungi diri dengan kekuatan batin, kiranya tidak akan mudah baginya untuk dapat mempengaruhi mereka sekaligus. Berlutut engkau bentaknya keras ketika pecut baja di tangan toat bengkau busit menyambar dan meledak di atas kepalanya. Busit terkejut dan biarpun tadi dia sudah diperingatkan oleh pet pilau Sian, tetap saja dia terkejut, lalu memandang sehingga tanpa dapat disadari atau dipertahankannya pula. Dia sudah menjatuhkan diri berlutut sedangkan Liu Te Xin Megulo Yit juga terhuyung karena dia juga memandang dan terpengaruh, biarpun sudah dia pertahankan dengan kekuatan batinnya. Ilmu setan Ho Kho Siang yang berjulukan Sin Chiang Siao Bin Sian, dewa tersenyum bertangan sakti, dan berkepala gundul itu dengan marah menggerakkan tangan kirinya. Tas bih hijau yang merupakan senjata istimewanya itu menyambar dan berubah menjadi sinar hijau menyambar ke arah dada Hong Kahi Hoat Su. Kakek ini kaget sekali dan cepat mengelak, akan tetapi tetap saja pundak kirinya keserempet dan dia roboh terguling. Jangan pukulkah keku tiba-tiba Li Seng berteriak dan tentu saja kini dia kelihatan lagi oleh empat orang itu yang menjadi sangat girang. Karena Hong Kahi Hoat Su terkena hantaman tasbih, maka pengaruh sihirnya terhadap dua orang tadi pun membuyar dan mereka sudah meloncat bangun kembali. Hong Kahi Hoat Su juga sudah meloncat dan menghadapi empat orang lawan tangguh itu dengan hati penuh kekhawatiran, mengkhawatirkan cucunya. Terima kasih telah menonton!